Hai Badminton Lovers, saya Gracia Polini, kamu sedang menyaksikan Badminton Lovers Video Magazine. Terima kasih telah menonton! 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 support saya mereka bisa tahu ada yang mereka tahu sampai hal-hal yang bisa bikin saya banget semangat atau ada hal-hal yang mereka bisa kritik kak semestinya begini loh begini-begini kalau misalnya Oh iya itu saya dengarkan bukan saya tahu begini misalnya saya baca atau gimana dan semua itu saya menghargai saya sangat menghargai gitu cuman yaitu ada batasan-batasan privasi yang harus yang dan mungkin harus kita saling jaga tapi so far sih enggak ada masalah ya dan saya sangat menghargai gitu motivasi terbesar saya pertama memang di bulu tangga sini adalah panggilan Tuhan ya maksudnya saya senang menekuni ini karena saya punya spirit yang di dalam diri saya yang beda yang yang Tuhan kasih ke saya gitu bakat yang Tuhan kasih ke saya dan yang pasti melalui orang-orang terutama keluarga saya dan mama saya mama saya itu dia dia adalah motivasi terbesar dalam saya bisa berkarir dalam saya waktu saat saya kalah atau waktu saya saat menang dia selalu dia selalu apa ya ada untuk saya mungkin waktu kalau saya pengen dilahirkan kembali saya pengen jadi main bola pemain bola tapi mungkin jadi cowok ya jadi berarti jadi cowok ya tapi nggak di Indonesia maunya di luar negeri gitu loh terus saya pengen tapi saya orang tetap orang Indonesia jadi saya pengen pengen bukan terkenal tapi pengen ngeliat skill-skill kemampuan orang Indonesia tuh bahwa layak gitu loh maksudnya layak di luar gitu kalau kalau itu dan mungkin kalau untuk kedua pengennya juga jadi penyanyi ya penyanyi atau penyanyi atau musas sekarang saya dilarikan suaranya nggak terlalu bagus sih kalau saya pengen rada suaranya bagus kalau saya terus saya maunya jadi tetap jadi orang Indonesia tapi saya mau bikin albumnya di sana di Amerika jadi pokoknya tetap jadi orang Indonesia tapi nggak mau yang cuma di Indonesia aja gitu tapi mau yang ada di sana jadi kayak Justin Timberlake lah gitu-gitu yang dansnya bagus dan lain-lain kayak gitu pertama yang akan selalu kan saya ingin menikah saya ingin menikah saya ingin bangun keluarga dulu itu yang pertama terus kedua setelah punya anak dan jangan sampai anak itu karena saya nggak mau kerja dulu dan lain-lain saya mau konsen di family dulu kedua saya ingin kalau memang ada pasti terjun ke dunia saya buru tangkis juga ya pasti dan kalau organisasi minta saya untuk jadi pelatih atau saya jadi pengurus atau saya membangun sesuatu untuk buru tangkis itu saya akan saya akan ambil saya akan maksudnya saya akan konsen ke situ fokus selama masih ada kesempatan di buru tangkis dalam beberapa tahun kedepan saya masih ingin jadi juara dunia saya masih ingin jadi juara oleh England saya masih ingin jadi juara olimpiade juara seorang siang game juara apa aja yang saya bisa saya bisa raih dan itu itu bisa kemungkinan pasti kemungkinan untuk terjadi itu besar karena kenapa karena saya ada di bulu tangkis bukan saya pemain tenis gitu jadi saya tetap tetap cita-cita itu tetap ada di saya gitu jadi saya akan mengoptimalkan saya akan usaha segimanapun untuk bisa bisa meraih semuanya dan semoga dan saya berharap sih Tuhan mengabulkan apa yang kita saya impikan dan cita-citakan kalau dalam masalah komunikasi itu memang penting banget dalam double dalam bermain ganda yang saya lakukan sih dengan partner saya saat ini kita mempercayakan satu sama lain saya percaya satu sama lain kalau keinginan dan kemungkinan mungkin ada ya karena disini tergantung dari dari organisasi lagi tergantung dari pelatih tergantung dari dari sekarang bitpressnya kareksi jadi atau semua yang ada pengurus lah ini kalau disuruh saya siap untuk main ya saya akan siap gitu jadi apa namanya tinggal komitmen aja gitu jadi saya enggak saya kenapa saya main double putri karena saya disuruh fokus ke double putri bukan saya tidak mau main mixed double tapi karena Grace kamu tugasnya di ganda putri gitu dan memang saya pengen ya saya pengen saya pengen majuin ganda putri gitu jadi nggak saya pengen selama ini ganda putri jadi apa ya omong-omongan lah apalagi dengan kemarin dengan mungkin olimpiada apa segala macem dan itu saya pengen pengen bayar semuanya gitu loh tapi dengan tidak tidak dengan tidak ke egoisan saya tapi dengan apa ya dengan keikhlasan dan usaha aja saya akan usaha terus gitu sampai batas waktunya di bilang tahun kebangkitan sebenarnya awal tahun itu adalah tahun dimana saya merasakan tahun-tahun tuh 2012-2011 tuh susah banget untuk bangkit jadi saya udah give up sebenarnya saya udah menyerah saya udah bilang kayaknya udahlah kayaknya udah nggak bisa gitu tapi begituan sih pelatih masih masih ada kasih kepercayaan yang terus-menerus ke saya dan membangkitkan motivasi saya ya dan keluarga saya pun juga dibisa bilang dibilang apa ya juara dan mungkin saya bisa ada di level balik lagi ke level atas saya berpikir ya memang saya harus disitu karena buat apa saya latihan selama ini kalau saya enggak enggak maju-maju gitu loh dan justru itu belum saya belum menunggu saya belum bener-bener kayaknya saya udah puas belum saya belum puas maksudnya saya belum puas dalam arti bukan karena saya tidak bersyukur tapi dalam arti saya masih masih ada masih ada target di atas nomor satu dunia atau masih ada juara-juara yang lain dan sekarang ini cuma awal-awal doang dan sebenernya awal juga ya masih terlalu kecil untuk bisa jadi awal gitu loh maksudnya memang hasil harus bekerja keras terus-menerus untuk bisa mencapai apa yang sampai titik maksimalnya saya akan kasih pertanyaan dan yang menang akan dapat kaos ini plus tanda tangan satu pertanyaan terima kasih terima kasih buat badminton lovers yang udah bersama saya seharian ini semoga kalian senang dan terhibur dan semoga saya bisa jadi berkat buat kalian juga dan terima kasih juga buat Gresyan yang udah dukung saya selama ini sampai detik ini saya bener-bener menghargai dan appreciate apa yang kalian udah 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 lakukan buat saya terima kasih bye selamat menikmati